selamat datang kembali di pembelajaran daring kita untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang namanya adalah jurnal pembalik nah, jadi apa sih sebenarnya jurnal pembalik itu jadi secara sederhana pengertian dari jurnal pembalik itu adalah sebuah konsep penjurnalan untuk membalikkan sebuah adjustment untuk membalikkan transaksi yang dicatat di dalam adjustment nah, kenapa transaksi di dalam adjustment atau jurnal penyesuaian itu harus dibalik atau harus dibuat jurnal pembaliknya beberapa transaksinya jadi karena di dalam konsep jurnal penyesuaian jika kita tidak membalikan oke, kita tidak melakukan pembalikan atau membalikan transaksi yang akan menimbulkan sebuah akun raca maka bisa saja terjadi transaksi itu akan memiliki akun ganda nah, itu sebenarnya fungsi utama dari yang namanya jurnal pembalik nah, jadi untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini ya oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang bagian atau transaksi-transaksi apa saja sih atau jurnal-jurnal apa saja sih di dalam adjustment itu yang harus dilakukan receive entry atau jurnal pembalik yang pertama itu ada yang namanya beban yang masih harus dibayar nah, lalu ada juga yang namanya beban yang dibayar di muka namun jika tercatat sebagai beban nah, itu maksudnya apa nanti untuk melihat pengertian ini teman-teman boleh lihat di video pembelajaran sebelumnya waktu kita membahas tentang jurnal penyesuaian atau biasa disebut dengan adjustment nah, apalagi yang dapat atau yang harus dilakukan pembalik diantaranya ada pendapatan yang masih akan diterima lalu pendapatan yang diterima di muka lalu pemakaian atas perlengkapan jadi itu hal-hal lebih jika dicatat sebagai beban ya oke, langsung saja dalam hal ini apa saja sih yang mau kita lakukan pembalik jadi disini kalau kita melihat kembali ke belakang ke dalam seat adjustment nah, di dalam seat adjustment ini ada beberapa transaksi memang yang harus kita lakukan receive entry diantaranya apa? diantaranya adalah beban gaji dan juga perlengkapan oke nah, inilah yang harus kita lakukan pembalik nah, sekarang bagaimana untuk maaf, ini dia beban gaji dan juga piutang ya ini dia yang harus kita lakukan jurnal pembalik nah, langsung saja untuk bagiannya bagaimana cara kita membuat jurnal pembalik tersebut kita akan langsung mulai yang pertama tadi adalah transaksi di dalam jurnal penyesuaian tertanggal C nah, untuk yang berikutnya untuk bagian kolom keterangan ini kita tidak perlu ketik manual nama akunnya karena di dalam sudah ada rumus nah, jadi bagi teman-teman yang mau apa sih sebenarnya fungsi dari rumus ini bagaimana sih sebenarnya bagian-bagian di dalam rumus di dalam kolom keterangan ini itu teman-teman boleh lihat nanti di video pembelajaran kita yang membahas tentang jurnal umum ini kita ada bahas tuntas ya mengenai rumusnya oke, langsung saja kita akan mulai di transaksi tertanggal C yang pertama yang akan kita mau lakukan pembalik itu adalah hutang gaji pada beban gaji nah, jadi di sini nilainya berapa? nilainya adalah 500 ribu tadi ya di dalam adjustment nah, oke kita bahas sedikit mengenai jurnal pembalik kita yang pertama nah, di sini kalau kita perhatikan kan kalau di dalam adjustment transaksinya adalah beban gaji pada hutang gaji nah, jadi dalam hal ini supaya tidak terjadi akun ganda maka kita balikan nilainya menjadi hutang gaji pada beban gaji jadi beban gaji ini sekarang yang berada di kredit ya dan yang kedua kita langsung mulai tadi ada transaksi E nah, di dalam transaksi E itu adalah pendapatan yang seharusnya pendapatan usaha itu berada di polong kredit ya teman-teman ya tapi di sini kita balikan pendapatannya jadi di debit pada apa? pada biutang usaha sebesar berapa? sebesar 2 juta tadi di dalam video pembelajaran kita di sheet adjustment nah, dari adjustment atau di dalam jurnal penyesuaian hanya 2 itu saja yang mau kita lakukan penyesuaian nah, karena sudah selesai kita langsung ambil totalnya ya teman-teman ya kita menggunakan sebuah fasilitas fungsi statistika ya sama dengan sum oke, di sini kalau kita perhatikan hasilnya sama nah, jadi demikianlah untuk video pembelajaran kita hari ini yang membahas tentang jurnal pembalik semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati